selamat menikmati penyakit hewan diantara ini mulut kuku terus corok sama yang menemukan solusi kemarin ini pak ternak kulon ini 10 konek PMK Alhamdulillah karena saya ini termasuk pelanggan kopi ST dan juga perokok ST setelah saya panggilkan beberapa dokter hewan ternyata hasilnya masih sama kemudian saya mencoba untuk membuat racian kopi ST bintang 2 pak Alhamdulillah dari 10 itu setelah saya minum 2 jam kemudian sehat pak tidak tahu itu karena rahmat Allah itu kan disini pedusi atau hewannya kok yuk bi pedusi ini pun buatan sakit makan pun ngiler sedoyok pak semuanya ngiler makanan itu hanya di mulut saja terus ada yang sudah ambrek lumpuh katakanlah lumpuh ambrek nah setelah itu saya kasih minum apa kasih minum kopi ST itu bercampur dengan matu pak kopi ST itu yang ini kan macam-macam pak ya kopi ST diantara ini yang ini bintang gizi dan ini bintang lurus sama yang tidak bisa di nah saya yang pakai yang bintang 2 ini pak yang bintang 2 ini dengan komposisinya kalau airnya 1 botol botol samini apa sih botol samini pak ya nah yang ini pak yang ini 1 botol ini 1 botol aqua ini kemudian saya tuangkan dalam bejana kemudian saya rebus nah dari sekian ini saya kasih 3 cendok kopi cendok besar kopi oh cendok makan ya pak ya cendok makan bukan cendok kopi yang kecil bukan cendok teh ya ii terus campurannya berarti berapa madu atau gula itu maksudnya kalau saya pakai gulanya itu hanya 1 cendok atau 1 cendok setengah kemudian pakai madu pakai madunya ini sampai 7 cendok 5 sampai 7 kemudian sampai mendidih terus nah baru selesai jadi kopi dimasukkan dalam bejana bersama dengan air madu kemudian diaduk bersama-sama pak sampai kelihatan baunya menyengat itu baru selesai terus diminumkan itu dalam kondisi diingin apa kalau saya minumkan ini milik saya pak ya pengalaman saya itu saya minumkan setengah hangat saya cicipi dulu sekiranya sudah tidak terlalu panas itu baru saya minumkan untuk sapi itu saya minumkan kira-kira sampai setengah ini pak berarti sapi juga pak iya sapi kambing sama ini sampai segini pak dari botol tanggung yang ukurannya apa saya tidak tahu cuma monggo nanti ukurannya sampai segini nah kalau untuk ukuran kambing itu cukup sepet yang besar sepet yang besar itu pak suntikan yang besar itu nah itu kalau kambing bisa satu cingkir lah satu cingkir kopi itu cukup nah terus reaksi setelah diombeni ikum mau kuku waduh setengah saat ini nah kalau kambing-kambing saya yang sampai niler tidak mau makan kan ada yang lebih parah lagi kalau yang cuma niler tidak mau makan makannya hanya nonggoni mulut pak nah itu jarak dua jam itu langsung berlindrangan langsung makan Alhamdulillah tapi itu tetap saya ulang-ulang terus biar tambah sehat bukan hanya satu kali padahal satu kali itu sudah langsung bisa corong seger lah kalau kambing saya itu satu kali sudah seger tapi tetap tak ulang sampai segar sampai sehat akhirnya makan sampai pulih total ya pak iya jadi 10 itu akhirnya pulih total jadi nggak sampai apa padahal itu sudah dipanggilkan dokter reksos sudah tapi hasil belum memuaskan gitu ya ya waktu itu sudah seperti itu pak cuman Alhamdulillah dengan kopi ST bintang 2 campur madu dengan cara yang seperti tadi diaduk kemudian dimendidikan diaduk sampai matang kemudian diminumkan setengah-setengah hangat jadi dengan komposisi 3 sendok makan dari kopi bintang 2 bukan yang bintang 1 terus memakai madu 5 sampai 7 sendok dengan ukuran air 1,5 liter ukuran aqua ini pak ini ukuran apa nggak tahu 1,5 liter ya pak caranya seperti itu hasil bahwa kambing dan sapi itu kembali pulih kesehatan seperti semula Alhamdulillah cuma harapannya kalau bapak-bapak yang mau memakai silahkan dipakai itu siapa tahu berjodoh karena ubat itu kan termasuk jodoh dan terus kalau belum pulih dalam jarak 2 jam 1 hari terus insya Allah lebih minimal 1 hari dikasih berapa kali kalau yang parah itu saya kasih 3 kali hasilnya bagus sekali jadi pagi kemudian sekitar siang jam-jam 2 kemudian setelah manggrip nah itu saya kasih lagi dan paginya Alhamdulillah sehat itu yang yang saya ketahui dan saya rasakan dipraktekkan di lapangan memang seperti itu memang karena Bapak sebagai terenak jadi semoga apa yang Bapak sampaikan ini bermanfaat untuk masyarakat dan bangsa Indonesia ini Pak ya ya Pak muka-muka saja karena saya itu eksperimen saya setelah saya bingung cari ubat apa ternyata di KPST bintang 2 ada solusinya Alhamdulillah karena memang kondisi saat ini bangsa Indonesia ini yang khususnya diantara para petani dan juga peternak itu merasakan dalam kondisi yang sulit Pak ini ya semoga saja Pak karena itu juga apa adanya dan kemudian ini apabila ada yang menginginkan silahkan dicoba semoga berhasil misalkan kalau antara orang itu namanya orang percaya dan tidak percaya kalau menghubungi Bapak misalkan tanya-tanya boleh Pak ya boleh boleh saya siap di namanya Bapak Hendi ya di Desa Tebuluru Solopuro iya Pak semoga bermanfaat untuk Indonesia Raya Pak ya amin 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 Terima kasih